Pemirsa sempat kesulitan untuk mendapatkan air bersih lataran sumber mata air mengering, warga di Kabupaten Cianjur akhirnya mendapatkan pasokan air bersih dari pemerintah. Warga pun memanfaatkan pasokan air bersih tersebut untuk ketersediaan kebutuhan minum dan memasak. Berbulan-bulan kesulitan mendapatkan pasokan air bersih, warga Kampung Jamaras Burahol Desa Sarampad, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, mulai mendapatkan bantuan air bersih dari pemerintah setempat melalui Perumdam Tirta Mukti Cianjur. Warga yang biasanya mengambil air dari sungai kecil kini mendapatkan pasokan air bersih sebanyak 8.000 liter untuk kebutuhan warga baik untuk minum maupun memasak. Membawa ember, jarigen, serta tempat penampungan lainnya, warga tampak antusias membawa pasokan air bersih ini untuk kebutuhan sehari-hari. Pasokan air bersih ini dirasa sangat membantu untuk stok air warga beberapa hari ke depan. Biasanya kebutuhan memang berapa banyak kalau setiap hari? Ya, kalau nyuci sekalian ke itu saja, biasa ke sungai. Biasanya kalau air bersih untuk apa? Minum? Untuk minum, kalau minum sih beli biasanya ya. Ini buat mandi, buat... Ini berarti bisa nyetok nggak nih? Iya, bisa nyetok. Mengeringnya sumber mata air pasca bencana gempa pada akhir 2022 lalu membuat warga selama berbulan-bulan kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Terlebih di kampung ini tidak ada jaringan air bersih baik dari perusahaan umum daerah air minum maupun dinas terkait. Memang di daerah ini tidak ada jaringan air bersih baik itu yang dari kita PDAM maupun jaringan dari air bersih penesahan. Dan insya Allah barangkali kami akan berprovisasi dengan dinas Tarkim untuk menanggulangi air bersih, keris air bersih di kampung ini. Untuk sementara air bersih akan terus dipasok melalui truk tangki dan terminal penampungan air sementara sambil pemerintah membangun jaringan air bersih nantinya. Heri Istiawan, Bandung TV